Intro Senang sekali untuk sore hari ini bisa bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang setiap kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Saya bersyukur sebagai seorang gembala bisa bersama-sama dengan Anda semua. Saya mendengar kesaksian demi kesaksian begitu luar biasa. Bahwa cuma Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang hari-hari ini kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat secara rohani, secara kehidupan. Karena kita tidak pernah membiarkan akan diri kita dilindas oleh tantangan yang ada. Kita akan membiarkan untuk diri kita terlindas oleh perubahan demi perubahan yang hari ini bergerak begitu cepat. Sekalipun kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun itu dapat melawan satu perubahan yang terjadi di dalam akan hidup kita. Terlebih ketika hari ini kita berkata, aku mau berhasil. Aku mau bulan ini menjadi bulan yang begitu luar biasa. Untuk aku mengalami terobosan, untuk aku mengalami keberhasilan. Maka yang terjadi saudara, kita ini harus memilih untuk kita berubah dan bertumbuh atau dipaksa kita untuk menjadi korban daripada perubahan. Nah saya percaya bahwa setiap kita tentunya kita tidak akan pernah biarkan untuk kita dipaksa menjadi korban daripada sebuah perubahan yang ada. Tapi kita mau untuk setiap kita ini berubah. Untuk setiap kita bertumbuh. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kapasitas untuk kita dibawa naik. Katakan amin. Bapak Ibu, cuma Tuhan yang Tuhan kasih, kita ada di bulan Mei dan bulan ini tema kita adalah tema kita sepanjang bulan ini kita adalah dimana spirit of excellence. Kita rindu untuk kita bertumbuh menjadi anak Tuhan. Untuk kita memiliki roh spirit yang excellent saudara. Nah sepanjang bulan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu punya kehendak, kerancangan dalam setiap panggilan Tuhan. Atau setiap anak-anak Tuhan. Sore hari ini kita akan berbicara tentang satu bagian firman Tuhan. Dari kehidupan akan Yosua. Saya beri tema sore hari ini adalah identitas. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan angkat akan kehidupan Yosua. Maka satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yosua adalah identitas. Minggu berikutnya kita akan berbicara, kita akan lihat, izinkan Tuhan berbicara melalui kehidupan seorang hamba Tuhan. Begitu luar biasa dari seorang yang bernama Daniel. Nah kita akan lihat terlebih dahulu dari kehidupan akan Yosua. Sebenarnya saudara kalau kita lihat di dalam semua area kehidupan akan setiap manusia. Persoalan tantangan yang terbesar untuk setiap orang itu berkembang dan bertumbuh berbuah. Itu justru adalah diri kita sendiri. Seringkali justru ini yang menjadi peperangan terberat dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seringkali kita justru selalu melihat ketika Tuhan mau angkat kita, ketika Tuhan mau bawa kita. Untuk kita berjalan bersama dengannya untuk kita naik. Seringkali justru kita diperhadapkan berapa banyak orang, justru mereka tidak bisa seirama dengan Tuhan. Bergerak seperti yang Tuhan inginkan. Karena seringkali kita melihat dan kita mengukur diri kita dari kacamata manusia. Kita berkata, apa aku bisa? Kita berkata, enggak, enggak mungkin. Tuhan itu mau pakai aku, enggak mungkin Tuhan itu angkat aku. Atau kita dengar di sekeliling kita orang-orang yang berkata, siapa kamu? Kamu enggak mungkin kamu bisa. Suara-suara yang seperti itu, itu yang seringkali kita dengar. Biar di sekitar kehidupan kita atau justru dari diri kita. Saya enggak tahu bagaimana kondisi setiap kita. Tetapi ini yang seringkali terjadi dan ini merupakan pertempuran yang terberat untuk setiap orang. Itu justru hidupnya itu naik di bawah Tuhan. Masuk di dalam ganda kerencana Tuhan. Soalnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang terdegradasi itu adalah kemuliaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan akan manusia tersebut. Dimana firman Tuhan berkata bahwa Allah itu menciptakan, membangun manusia itu serupa dan segambar dengannya. Nah ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan akan setiap manusia, itu terdegradasi. Sehingga gambar diri manusia itu hancur. Gambar diri manusia itu rusak. Terlebih ditambah di dalam perjalanan akan kehidupan kita sebagai manusia yang hari ini. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan kita hari ini, setiap kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita dan perjalanan hidup kita, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita lihat. Tapi berapa banyak juga kita mengalami peristiwa-peristiwa kehancuran, luka, kegagalan yang mampir di dalam kehidupan kita. Baik itu kegagalan, baik itu trauma maupun kata-kata penghakiman. Hal-hal yang seperti itu, itu mewarnai perjalanan kehidupan. Karena hari ini kita memang sudah jatuh di dalam dosa dan kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Nah itu semua membuat begitu banyak orang, mereka mengukur akan diri mereka dengan standar dan nilai-nilai dunia. Mereka berkata, kita ini tidak mungkin untuk aku ini naik. Karena mereka tidak lagi bisa melihat potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupannya ketika Tuhan ciptakan akan manusia itu. Dia menjadi orang yang justru selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain dia lihat selalu fokusnya dengan kekuatan, kelebihan orang lain. Dan dia melihat dirinya sebagai seorang pecundang. Itu yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena gambar diri. Manusia ketika jatuh dalam dosa, hancur dan rusak. Sedangkan kita melihat setiap kita itu istimewa. Ada kasih karunnya Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak pernah bisa menjadi sama seperti orang lain. Setiap kita pribadi, lepas pribadi ada kasih karunnya Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang hari ini, mereka selalu diliputi ketakutan, kekhawatiran akan siapa dirinya. Karena mereka berfokus kepada diri mereka sendiri. Sedangkan mereka melihat hari ini, tantangan kehidupan, goncangan begitu besar. Dan tekanan itu begitu berat. Dan mereka melihat kekuatan mereka tidak seberapa. Sehingga itu membuat begitu banyak orang hari ini diliputi ketakutan, kekhawatiran. Itu sesuatu hal yang logis, wajar ketika kita ini hidup dengan berfokus kepada diri kita sendiri. Karena memang kita sudah jatuh di dalam dosa, kita kental sekali dengan kelemahan dan keterbatasan. Terlebih dengan situasi hari ini, ada banyak orang yang gambar dirinya itu hancur. Mereka tidak bisa melihat dirinya dengan benar, dengan sehat. Merebahkan berapa banyak orang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Satu hal yang menarik sekali, ketika kita renungan satu bagian firman Tuhan ini, kita dibawa melihat akan satu pribadi yang bernama Joshua. Joshua itu seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk sebuah rencana-rencana yang besar. Bukankah setiap kita sama? Nah kita akan lihat bagaimana Joshua di awal perjalanan kepemimpinannya. Joshua itu punya masalah dengan identitas. Joshua punya masalah dengan gambar dirinya. Coba kita lihat, Joshua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Joshua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Dan ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa di mana, melalui kepemimpinannya. Dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir yang perbudakan, hingga tiba di perbatasan Tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk Musa masuk ke Tanah Kanaan. Dan Joshua dipilih untuk menggantikan akan Musa. Nah, firman Tuhan berkata, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara, perhatikan. Joshua bin Nun, abdi Musa. Saudara, Joshua itu memulai panggilannya sebagai seorang hamba atau abdi Musa. Artinya, Joshua itu berangkat dari titik hamba atau abdi manusia. Saudara, ketika saya renungkan akan kata ini, Tuhan diberikan sebuah puahyuan. Joshua bin Nun, abdi Musa. Memang, saudara, di dalam hidup ini, takdir setiap orang itu berlainan. Ada di antara kita, ada berapa orang, ya kita lahir di tengah-tengah keluarga yang harmonis, bahkan keluarga mapan secara sosial, ekonomi, bahkan berapa banyak orang yang hidup, memiliki kasih karunia, dilahirkan tengah-tengah sebuah keluarga yang kental sekali. Dengan kepemimpinan, dengan otoritas karena orang tuanya diberkati, memimpin perusahaan atau orang tuanya bejabat. Nah, saudara, kondisi-kondisi yang seperti ini, itu akan sangat berpengaruh dalam pembentukan keperibadian dasar kita. Tetapi berapa banyak orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti orang lain, mungkin seperti kita. Berapa banyak orang yang bahkan kehadirannya tidak pernah diingini, dihadir di tengah sebuah keluarga yang porak-poranda, dihadir di tengah sebuah keluarga yang selalu terbelit, dengan persoalan masalah, tekanan. Soalnya itu semua tentunya juga sangat berpengaruh dalam pembentukan keperibadian orang tersebut. Kita ini tidak pernah bisa mengubah akan takdir. Tidak ada satu orang pun di antara kita, kita bisa memilih, aku sebenarnya, aku ingin lahir tengah keluarga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita bisa memilih, tapi kita tidak pernah bisa memilih. Itu yang namanya takdir. Kita tidak pernah bisa mengubah takdir. Tapi kita bisa mengubah akan nasib. Saudara, berbantuan berkata, Yosua bin Nun Abdi Musa. Dia memulai kepemimpinannya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dari satu titik yang sangat rendah. Sebagai seorang hamba manusia. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar di awal ini kehidupan Yosua. Anda membangun hidupmu dari titik manapun, sebenarnya tidak akan pernah menjadi kendala, penghalang untuk Tuhan pakai Anda. Untuk hidupmu diangkat oleh Tuhan. Yosua mengalami akan hal tersebut. Itu sebabnya saudara, jangan pernah meratap dengan terhadap takdir. Jangan meratapi takdirmu. Tapi fokus hari ini untuk melihat ke depan. Apa yang bisa kau bangun dalam hidupmu. Apa yang kau bisa ubah hidupmu. Karena nasib itu bisa kita ubah. Saudara, Yosua pada waktu pertama kali menjadi pemimpin, Yosua itu takut. Yosua itu tertekan. Dia ragu-ragu. Karena dia harus menggantikan seorang pemimpin yang besar. Sampai, kalau saudara perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan hambaku Musa telah mati. Sampai Tuhan itu harus mengingatkannya. Yosua hambaku Musa sudah mati. Dengan kata lain, Tuhan itu berbicara. Yosua, Musa itu sudah tidak ada. Musa itu masa lampau. Musa itu hari kemarin yang tidak perlu kau ratapi lagi. Karena Musa itu sudah mati. Saudara, ada berapa orang yang tidak pernah bisa melangkah maju. Dia tidak pernah bisa bangkit dalam hidupnya. Untuk lakukan sesuatu dalam hidupnya. Untuk mengubah. Untuk hidupnya naik. Seperti rencana-rencana Tuhan. Karena dia selalu membandingkan pencapaiannya saat ini. Dengan reputasi atau keberhasilan pencapaian orang lain. Ini bahayanya. Tuhan itu tidak ingin, saudara. Hidup kita, saya dan Anda, terjebak dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Kita mau selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita terjebak dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Sehingga kita ini tidak lakukan bagian kita itu panggilan Tuhan. Perancangan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Atau berapa orang mereka terjebak dengan apa yang pernah mereka capai di masa lampau. Tuhan itu ingatkan Yosua, Yosua. Musa itu masa lampau. Soalnya mungkin seorang memiliki reputasi keberhasilan. Di masa lampau, perjalanan akan hidup. Tapi hari ini, saudara. Tuhan itu ingatkan kita. Tuhan itu sudah ada di masa depan kehidupan kita. Secara khusus bulan ini, Tuhan itu sudah ada di depan. Ada begitu banyak hal yang besar. Yang Tuhan sudah sediakan buat Anda semua. Di bulan ini. Dia sudah menantikan Anda di depan. Sebagaimana Yernia 29 berkata, Aku tahu rancangan apa padaku mengenai kamu. Dia sudah punya rencana. Dia sudah ada di masa depan kita. Bahkan ulangan, 28 berkata seperti ini. Aku mengangkat engkau untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sebabnya engkau harus semakin hari semakin kuat. Untuk engkau semakin hari semakin naik. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia sudah punya rancangan. Karena dia sudah ada di masa depan kehidupan kita. Nah saudara, Tuhan itu ingin setiap kita untuk kita ini bermimpi. Kita punya iman untuk kita mengerjakan dan meraih akan hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Dia rancangkan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Nah saudara, coba perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Coba perhatikan kata yang akan. Kata yang akan ini berarti kita ini harus melangkah maju. Yang akan ini berarti kisaudara dan saya harus melangkah untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena yang akan ini tidak akan pernah terjadi. Kalau Anda tidak melangkah maju untuk melakukan sesuatu yang baru. Berman Tuhan berkata, Yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Tuhan perhatikan lagi kata kuberikan. Jangan pernah takut. Untuk Anda bermimpi, untuk Anda beriman. Untuk mengerjakan akan hal-hal baru. Sesuatu yang lebih besar. Karena kesanggupan kita, kemampuan kita, itu bukan terletak pada status kita. Pada kemampuan kita. Karena firman Tuhan berkata, Kuberikan. Tuhan itu yang menyediakan. Bagian kita, kita mempercayai. Kita beriman. Kita sepakat dengan dia. Dan kita melangkah maju, melakukan sesuatu. Katakan amin. Nah, saudara, tetapi yang pertama, saudara, Kemampuan kita itu bukan pada otoritas, kemampuan kita, bukan pada status kita. Tapi yang pertama, saudara, dikatakan, Yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Berarti, saudara, kemampuan, kesanggupan kita yang pertama itu pada otoritas. Pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalimat diinjak oleh telapak kakimu, itu berbicara tentang sebuah otoritas. Ada otoritas di dalamnya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu. Kita ditegukan. Bahwa setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Maka pasti hidupnya itu ada otoritas di lain. Itu sebabnya hari ini. Ambil sebuah keputusan. Bangun, bangkit. Jangan ratapi akan hidupmu. Tapi bangun, bangkit dari keterpurukan. Bangun dari tidurmu. Dan kuatkan, teguhkan akan hatimu. Sebagaimana Tuhan berkata pada Yosua. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ada satu kata lagi yang menarik. Saudara, dikatakan, Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, kata kujanjikan ini begitu menarik. Mengapa kalau saudara perhatikan ketika saudara membaca akan Alkitab saudara, Maka saudara temukan. Di dalam kejadian, sampai wahyu, saudara. Saudara akan temukan setiap kali Tuhan itu berjalan dengan manusia. Selalu Tuhan itu memberikan janji. Ketika Abraham, dia taat kepada Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan akan janjinya kepada Abraham. Demikian juga, Tuhan memberikan janji kepada Musa. Kepada Daud. Ketika Musa dan Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang sama. Saudara perhatikan. Di dalam Yosua pasal yang 6, ayat yang kedua. Janji Tuhan kepada Yosua. Tuhan berkata, bukan hanya temboknya yang tebal, kuat, itu akan runtuh. Tetapi perajaan dan para pahlawan yang gagah perkasa juga akan aku serahkan kepadamu. Saudara di awal Yosua itu membangun akan kehidupannya. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dia diperhadapkan dengan sebuah kemustahil. Dia lihat, dia ukur dengan kekuatan yang ada pada dia. Yaitu Yeriko, satu kota yang besar dikatakan. Temboknya itu tebal. Kota ini dikelilingi benteng pertahanan yang begitu luar biasa. Kokoh. Belum pasukan. Pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Yosua mengukur kekuatan. Dan dia berkata, tidak mungkin. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa lewati ini. Surah berapa banyak hari ini Anda diperhadapkan. Dengan persoalan tantangan yang sama. Kemustahilan hari ini mungkin sedang ada di dalam kehidupanmu. Di depan kehidupanmu ketika Anda hari ini sedang membangun masa depanmu. Pekerjaanmu. Bahkan mungkin apapun juga. Keluarga pernikahanmu. Surah melihat tantangan yang begitu besar di luar kesanggupan kita. Kita tahu kita tidak memiliki kesanggupan. Hal-hal yang seperti itu bukan sesuatu yang baru. Kita selalu menghadapi. Alkitab menjelaskan satu kali ketika Yosua, dia melihat akan kota ini. Dia merenung. Dan tiba-tiba Alkitab katakan, dan Yosua pasal yang kelima. Kalau itu salah. Ada seorang, ada satu pribadi laki-laki berdiri di hadapannya. Dan pribadi ini, dia adalah bala tentara Tuhan. Dan Yosua berkata, kamu kawan atau kamu lawan? Dan pribadi ini adalah bala tentara Tuhan. Ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena Alkitab menjelaskan ketika Yosua sucut menyembah. Pribadi ini tidak menolak. Kalau malekat pasti dia tolak. Ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia berkata, bukan kawan dan bukan lawan. Karena memang dia bukan lawan untuk diperangi oleh Yosua. Dia juga bukan kawan. Tapi dia adalah pemimpin. Dia berkata, aku adalah bala tentara Tuhan. Aku yang akan memimpin kamu. Aku bukan kawan, juga bukan lawan. Tapi aku yang akan memimpin kamu. Soalnya lihat, bagaimana ketika Yosua berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sendiri ada di depan. Dan Tuhan berkata, temboknya itu akan aku serahkan kepadamu untuk runtuh. Bahkan kotanya akan dibakar. Aku serahkan kepadamu. Dengan seluruh isinya pahlawan-pahlawan gagah berkasa. Yosua yang di awal dia berkata, tidak mungkin. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan yang berjalan memimpin di depan. Dia melihat bagaimana Tuhan berperang. Pemperangan kita itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi peperangan kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini yang luar biasa. Selalu dimulai untuk Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia. Janjinya diletakkan di dalam hidup. Ketika kita hari ini, kita berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan-Mu. Engkau akan melihat kekuatan-Mu yang tidak seberapa. Tapi engkau akan melihat segala sesuatu kemustahilan, sesuatu yang buat kita tidak mungkin. Itu semuanya akan diruntuhkan. Karena engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu yang menopang kita. Tangan Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Itu semuanya, saudara. Hari ini sepakat dengan Tuhan. Jadilah kuat. Jangan berfokus kepada masalah-Mu. Jangan berfokus kepada kemustahilan, kepada kelemahan-Mu. Tapi hari ini bangkit, bangun. Dan rai alami akan setiap janjimu. Nah kita akan lihat bagaimana Tuhan itu memulihkan identitas Yusua untuk siap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat Yusua pasal yang pertama itu yang kedelapan. Yusua pasal yang pertama itu yang kedelapan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, cara Tuhan memulihkan Yusua menarik sekali. Tuhan berkata kepada Yusua, Renungkan dan perkatakan Tauratku siang dan malam. Senang-senangnya itu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Inilah yang akan memulihkan identitas kita. Pemulihan identitas seperti desain semula Tuhan ciptakan akan manusia. Itu menjadi kebutuhan esensi, kebutuhan dasar untuk setiap kita secara pribadi. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang siap untuk kita ini berkarya, berdua, dan berhasil. Dan cara Tuhan memulihkan Yusua, dia berkata, Renungkan, perkatakan firman Tuhan. Mengapa? Karena apa yang kita percayai, itu akan menentukan cara kita berpikir. Cara kita berpikir akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita yang membentuk karakter di dalam kehidupan kita. Dan karakter kita akan menentukan hasil akhir dalam kehidupan kita. Nah semuanya itu hasil akhir dalam kehidupan kita sebenarnya dimulai. Sangat dipengaruhi dari apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Karena apa yang seringkali kita lihat, kita dengar. Itu akan menentukan cara kita berpikir. Karena itu akan menentukan apa yang saudara percaya. Itu sebabnya hari ini, dunia itu menyodorkan begitu banyak hal. Kegoncangan sebagaimana firman Tuhan katakan. Dunia ini sedang menuju pada kehancuran. Masa saudara perhatikan, semua segala sesuatu yang hari ini dunia tawarkan. Melalui berbagai macam media. Semuanya berbicara tentang apa? Kegoncangan. Goncangan ekonomi, sosial. Kekerasan. Akibat kegunia, mengakibatkan kegoncangan jiwa. Apalagi. Guncang alam. Semuanya. Kalau kita hari ini, kita hanya berfokus dengan apa yang dunia tawarkan. Maka pasti, kita akan menjadi orang yang lumpuh. Kita menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan. Kita akan menjadi orang yang selalu kuatir. Karena itu yang memang dunia tawarkan. Karena memang dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Bagaimana Alkitab katakan, segala sesuatu yang bisa digoncang hari-hari ini akan digoncang. Tetapi bagaimana itu kitab ini bisa kuat? Firman Tuhan berkata. Renungkan. Perkatakan. Akan firman Tuhan. Ini akan membuat kita ini menjadi orang yang kuat. Saudara Matius, 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, firman Tuhan ini meneguhkan bagaimana untuk kita ini memiliki kehidupan yang dipulihkan, yang dikonfirmasi dengan buah pertobatan. Jangan pernah saudara percaya bahwa seseorang berkata, aku hidupku hari ini dipulihkan. Hari ini aku bertumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tapi saudara tidak pernah menemukan konfirmasi di dalam kehidupannya, kehidupan barunya dengan buah pertobatan. Tidak ada konfirmasi tentang perubahan. Buah-buah kehidupan di dalam kehidupannya. Nah menarik sekali. Dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan di sini itu ditulis dalam bahasa Yunani, metanoia. Metanoia itu artinya adalah perubahan yang dimulai dari perubahan pola pikir. Yang akan mengubah hati kita. Selanjutnya terjadi perubahan cara hidup. Hidup anda dan saya akan berubah kalau pola pikir kita berubah. Yang akhirnya mengubah hati kita. Karena kita isi dengan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan. Yang membangkitkan iman kita. Surah Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang tempura. Surah perubahan itu harus dimulai. Dari apa yang surah percaya. Yang akan mengubah akal budi. Itu sebabnya kenapa selalu kita ditekankan dari mimbar ini. Didorong untuk setiap kita memiliki kehidupan. Yaitu gemar membaca akan Alkitab. Baca renungkan. Lakukan. Itu yang akan membuat perjalanan hidup kita beruntung. Alkitab berkata sehingga kamu akan berhasil dan beruntung. Karena ketika kita merenungkan dan berkatakan firman Tuhan. Itu membuat setiap kita ini bisa bertindak hati-hati. Kita ini bisa mengambil sebuah sikap keputusan yang tepat. Seperti yang Tuhan kandang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pribadi daripada Allah sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah. Firman Tuhan ini adalah pikiran, perasaan daripada Allah. Isi hati Allah yang dia tuangkan. Yang harinya di tangan kita, Alkitab. Itu sebabnya mengapa Tuhan berkata supaya perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Kalau kita hari ini membangun hidup kita berjalan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Dimana pribadi itu sendiri, firman itu, mewarnai hidup kita dalam hidup kita. Ada di pikiran kita. Siapa yang tidak akan pernah hidupnya, mengalami sesuatu yang besar. Karena Allah itu mengatasi segala sesuatu. Soalnya setiap kita memiliki latar belakang, memiliki masa lalu di dalam kehidupan kita. Demikian juga saya. Dulu saya adalah orang yang dimana saya ingin sekali itu hidup saya itu berubah bertopak. Saya tahu bahwa masa lalu apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya bukan hanya menghancurkan hidup saya. Tapi menghancurkan akan masa depan saya. Saya tahu bahwa ini merugikan hidup saya. Saya tahu ini merugikan akan kesehatan saya. Saya tahu bahwa saya enggak bisa seperti ini terus. Saya ingin berubah. Apakah saya berdiam diri? Tidak, saudara. Saya berusaha untuk saya berubah. Tapi saya selalu menemukan kegagalan demi kegagalan. Yang membuat saya semakin terjerambat lebih dalam. Saya depresi, saya semakin stres karena ketika saya berusaha untuk lakukan. Akhirnya membuat saya gagal. Mengulangi kesalahan yang sama. Satu kali. Sehingga satu saat saya berkata, memang aku ini enggak berguna. Memang aku ini enggak bisa. Memang aku ini enggak seperti orang lain. Saudara, tetapi satu kali ketika kasih Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Kasih itu mengubah kehidupan saya. Itu membuat saya rindu untuk saya semakin lebih untuk saya mengalami kasih itu. Itu daripada pribadi Kristus. Mulai dari saat itu. Saya ambil keputusan. Bagaimana untuk saya hidup seperti itu. Yang Tuhan gandati. Saya mulai gemar baca firman Tuhan. Saya mulai renungkan firman Tuhan. Saya mulai berkata, aku mau lakukan. Saya berdoa sebagaimana. Saya dengar khutbah demi khutbah. Firman Tuhan katakan. Saya minta untuk roh kudus memimpin saya. Menolong saya. Enggak satu kali. Ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di sekitar kehidupan saya. Sama-sama lakukan hal-hal yang menghancurkan. Mereka berkata, kok kamu berubah? Orang-orang yang sebelumnya mengenal saya. Dengan baik mereka berkata, kamu berubah. Padahal saya enggak pernah berusaha untuk saya berubah. Tapi mereka berubah. Saya kata, lu berubah apanya? Cara kamu berbicara berubah. Cara kamu bersikap berubah. Saudara-saudara. Orang yang merenungkan memperkatakan firman Tuhan. Maka, tanpa dia memaksakan dirinya itu, dia berubah. Otomatis dia berubah. Karena ketika dia baca firman Tuhan. Dia renungkan firman Tuhan. Maka pikiran Kristus itu sedang ditaruh di dalam pikiran. Isi hati Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Kebenaran Allah sedang ditaruh di dalam kehidupan orang itu. Dan itu membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Karena apa yang ada di pikiranmu yang kau percaya. Kau yakini, itu yang akan kau lakukan. Apa yang kau lakukan terus menerus, itu yang akan menjadikan siapa engkau. Sebagai pribadi. Itu karaktermu. Yang akan menentukan hasil akhir dalam kehidupanmu. Itu sebabnya, saudara. Cara Tuhan mengangkat Yosua untuk dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan seperti yang Tuhan gandang. Tuhan pulihkan identitas Yosua. Dan Tuhan berkata, renungkan, berkatakan, perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Perlihat hasilnya. Lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-29. Yosua 24 ayat yang ke-29 ini ayat yang terakhir. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Ketika berumur 110 tahun. Soalnya firman Tuhan ini menjelaskan, akan akhir kehidupan Yosua. Dimana Yosua mencapai umur 110 tahun. Tapi kalau saudara baca dengan teliti, ada satu bagian kata yang sangat-sangat menarik. Dimana firman Tuhan berkata, matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Yosua mengawali karir dalam hidupnya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama, dengan firman Tuhan berikan penekanan, Yosua bin Nun, abdi Musa. Tapi Yosua tidak pernah sama. Hidupnya mengenapi akan firman Tuhan. Bahwa hidupmu, engkau akan semakin hari, semakin kuat, dan engkau semakin naik menjadi kepala. Akhir hidupnya, dia bukan lagi, Alkitab mencatat, Yosua bin Nun, hamba manusia. Tapi tulis, hamba Tuhan. Ada sebuah lompatan yang begitu luar biasa. Peningkatan yang begitu luar biasa. Dari hamba manusia, menjadi hamba Tuhan. Dan hal yang sama, Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan setiap kita, Anda dan saya. Hal yang mustahil hari ini, kita berbicara tentang spirit of excellence. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang excellent. yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Kalau secara pribadi, tidak memulainya, dengan dimana kita dipulihkan, identitas kita. Untuk kita sepakat bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya akan terjadi, ketika hari ini, engkau memingkir sebuah, keyakinan yang baru. Engkau isi hidupmu, dengan pikiran, perasaan, dan kehandak Allah di dalam hidup. Karena kita merenungkan dan berkatakan film itu. Dan engkau akan melihat, perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Karena dia memimpin hidupmu. Ketika Yosua berkatanya, engkau kawan atau lawan. Bala tentara Tuhan yang berkata, bukan kawan dan bukan lawan, tapi aku akan pimpin hidupmu. Hari ini, apakah saudara izinkan untuk Tuhan pimpin hidupmu? Bahwa hari ini anda berkata, Tuhan pimpin akan hidupmu. Maka engkau akan belajar, untuk mengenal, akan pribadi yang engkau pimpin. Tidak ada hal yang lain, kecuali kita membaca, perenungkan firman Tuhan. Maka engkau akan mengenal pribadi Tuhan. Bukan dari apa-apa orang. Dan itu akan membuat iman kita bertumbuh. Amen. Setelah setiap kita bisa bangun berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.